Pemirsa sinyalemen indeks harga saham gabungan atau IHSG alami tren positif pasca kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal mengundang perhatian, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah betul? Prabowo Subianto Gibran merupakan sosok tepat untuk mendongkrak sektor ekonomi dan dunia investasi untuk membahas lebih lanjut. Berikut wawancara reporter Geruda TV, Aprian Shah, bersama Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Angga Wira. Kalau kita melihat memang pasca hasil quick count dan kita lihat hitung cepat dari beberapa lembaga dan juga perhitungan sementara dari KPU yang sehari ini sudah mendekati angka 75 persen itu memberikan suatu sinyalemen atau apresiasi khususnya di IHSG kita yang terdongkrak naik ya cukup signifikan kurang lebih sekitar 200 basis point. Ini memberikan sinyal positif bahwa kemenangan atau keterpilihan Prabowo Gibran mendapat sentimen positif dari market. Apalagi kalau kita lihat ditambah dari berbagai negara tetangga kita, mitra kita sudah memberikan ucapan selamat ya. Artinya ini pastinya akan memberikan kepercayaan kepada investor global ya untuk bisa lebih cepat lagi merealisasikan komitmen-komitmen investasi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kami melihat bahwa hal ini sebagai suatu hal yang sangat positif bagi pelaku usaha. Kalau kita lihat dari tren pertumbuhan investasi yang masuk ya baik PMA maupun PMDN di tahun ini kan targetnya Rp 1.400.000.000 itu terpenuhi. Tahun 2024 itu targetnya dinaikkan lagi menjadi Rp 1.600.000.000. Tapi kalau kita lihat dari tren yang ada apalagi banyak sekali perbaikan dari sisi iklim investasi dan infrastruktur yang ada kami meyakini target-target tersebut akan dapat kita capai secara masif ya. Tentu yang terpenting adalah pasangan Prabowo Gibran ini kan melanjutkan ya apa-apa yang sudah dilakukan atau diprogramkan oleh Pak Jokowi jadi tidak memulainya lagi dari nol atau merevisi lagi tapi menyempurnakan beberapa program yang sudah ada jadi saya meyakini ini akan memberikan kepastian investasi dan memberikan suatu ton positif ya bagi yang sudah berinvestasi ataupun menambah lagi investasi yang sudah ada apalagi kalau kita lihat domestic market kita cukup kuat ya karena kelas menengah kita tumbuh dengan cukup besar itu menyebabkan government spending kita juga naik terus dari tahun ke tahun ini yang saya rasa menjadi sinyal men untuk kita bisa terus tumbuh secara positif saya rasa hilirisasi yang kita lakukan sudah on the track ya karena kalau kita lihat kita harus membangun pasar domestik kita lebih kuat untuk itu kan sebenarnya tidak terhenti pada hilirisasi tapi kita harus menuju industrialisasi hilirisasi yang kita lakukan ini kan sebenarnya sasaran antara saja ketika hilirisasi sudah terjadi harapan kami memang makin banyak investor yang masuk dengan pendekatan teknologi karena industrialisasi itu tidak mungkin bisa terachieve tanpa adanya teknologi ya dan itu hanya bisa dilakukan dengan investasi yang cukup kuat dan besar ya jadi saya rasa ini staging awal kita untuk melakukan proses industrialisasi oh iya pastinya kalau neraca perdagangan kita positif dan terus ekspor kita meningkat pastinya itu kan akan meningkatkan penghasilan kita kalau penghasilan kita meningkat automatically kan APBN kita akan makin kuat apa pajak yang kita bisa dapatkan itu kan menjadi salah satu source untuk peningkatan APBN kita ya kalau kita lihat Pak Prabowo kan memang punya networking yang cukup kuat ya di luar negeri di samping memang selama puluhan tahun beliau sudah punya jaringan yang cukup baik jadi saya rasa di samping memang negara-negara tradisional yang memang selama ini sudah sepuluhan tahun menjadi negara-negara yang top 5 ya untuk investor saya meyakini dengan kepemimpinan Pak Prabowo Pak Prabowo akan mampu menarik lebih banyak negara-negara untuk berinvestasi dan sekaligus juga membuka domestic market ya untuk kita ya pastinya kan pastinya kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda resesi ya contohnya seperti di Inggris di Jepang tapi itu memang kelihatan karena memang tingkat inflasinya cukup tinggi tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun di pemerintahan Pak Jokowi inflasi yang kita dapatkan itu cukup rendah dan terjaga saya meyakini kalau domestic market kita bisa tumbuh dengan baik dan juga ditunjang oleh government spending kita yang lebih produktif ya saya meyakini kita akan bisa melewati krisis yang ada malah kita akan bisa bertumbuh lebih tinggi lagi ya bisa diangka 6-7 persen Ya solusi yang paling sederhana yaitu meningkatkan produktivitas artinya i-core kita yang masih tinggi harus di persempit lagi lalu kita lihat misalnya gini ratio kita juga harus kita persempit lagi jadi efektivitas daripada jaringan pengaman sosial dari berbagai program yang ada harus memang diefektifkan supaya program-program yang ada bisa lebih tepat lagi terima kasih